Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom dan nama budaya merdeka Merdeka Perkenalkan nama saya Hidasi Padila Dari SD Negeri 2 Begolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Hadirin yang saya hormati Sebelumnya marilah kita panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan segala nikmat dan anugerahnya Yang tak terhingga kepada kita semua Yang kita tak bisa menghitungnya Izinkan pula pada kesempatan ini Saya berdiri disini berhadapan dengan orang-orang hebat Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua Yang sudah bersedia meluangkan waktunya Untuk mendengarkan saya Menyampaikan sepatah dua patah kata Pidato dalam peringatan bulan Bung Karno dengan tema Spirit Perjuangan Bung Karno untuk pelajar masa kini Kita menang Soekarno sebagai pemimpin pertama di Indonesia Perjuangan yang sangat luar biasa Beliau sudah berjuang sejak menjadi pelajar Beliau sudah berjuang sejak menjadi pelajar Soekarno Muda sudah bercita-cita Membuat Indonesia merdeka Perjalanannya dimulai dari membaca Memperkaya diri dengan ilmu Sebagai bekal untuk melawan penjajah Dan tentu saja Perjuangan beliau tidaklah mudah Hadirin yang saya hormati Ketika negeri ini sudah merdeka Apakah perjuangan kita sudah selesai? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Saya katakan Kita belum merdeka Mengapa? Karena kita masih punya musuh yang kasat mata Siapa dia? Kebodohan Ya, kita harus perangai kebodohan Bukan dengan berperang Dengan angkat senjata Tetapi kita perangai kebodohan ini Dengan cara para pelajar masa kini Mengisi kemerdekaan Sesungguhnya Melalui ilmu pengetahuan Tanpa bermanja-manja Tanpa berleha-leha Tanpa kenalah Selalu semangat Untuk katakan Siap menimba ilmu Sampai akhir hayat Pendidikan Pendidikanlah sebagai salah satu sarana Untuk mencerdaskan anak bangsa Hingga memiliki wawasan Budi pekerti Yang berakhlak mulia Setuju? Setuju semuanya? Setuju Terima kasih Hadirin yang saya banggakan Sebagai pelajar masa kini Tugas yang paling nyata adalah Belajar dan sekolah Sesungguhnya Belajar tidak harus selalu di sekolah Dimanapun kita bisa belajar Bahkan tidak hanya dalam satu bidang saja Melainkan kita bisa belajar Mempelajari di berbagai bidang Pendidikan tidak hanya kita dapat di sekolah Pendidikan bisa kita dapat di rumah Di lingkungan sekitar kita Di alam dimana kita saat ini Pun guru bukan melalui wujud seseorang Namun flora, fauna dan segala material Di sekitar kita Semuanya mengajarkan banyak hal kepada kita Satu pesan lagi dari Bung Karno Yang patut kita ingat Sebagai pelajar masa kini Jika kita memiliki keinginan yang kuat Bertekat dalam hati Maka seluruh alam semesta Akan bahu-membahu Membantu Mewujukkannya Artinya sama dengan mata pelajaran Dapat kita Belajari dari banyak hal Di kehidupan ini Contohnya Ialah Bung Karno Sendiri Intinya Sebagai pelajar masa kini Jika ingin mencontoh Surita Allah dan Bung Karno Ialah Bung Karno Yaitu dengan Belajar 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 Dan Belajar Belajar Sampai kita Menemukan arti dan makna Di dalam pelajaran Yang kita Galuh Hadirin Yang saya Hormati Demikian yang dapat Saya haturkan Dalam mengisi Serta merayakan Bulan Juni penuh arti Demi mengenal Bapak Soekarno Bapak Proklamator kita Semoga kita Khususnya Para pelajar Generasi penerus Bangsa Dapatlah Kiranya Mengisi Kemerdekaan ini Dengan semangat Tanpa Lu Besar Menjadi Belajar Yang berprestasi Menjadi Kebanggaan Para pendidik Para guru Para pahlawan Tanpa Tanda Jasa Juga Membanggakan Keluarga Yang telah Menjadi Manusia Berguna Bagi Bangsa Tanah Air NKRI Tercinta Bapak Ibu Ayo Bernyanyi Bersama Saya Dengan Lagu Bangun Pemuda Pemudi Bangun Pemuda Pemudi Indonesia Lengan Baju Musim Singkar Untuk Negara Masa Masa Yang akan Datang Kewajiban Mulah Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa Menjadi Menjadi Tanggunganmu Terhadap Nusa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan lupa Subscribe ACVTP Dia 子 Jangan lupa Terima kasih.